React limit the number of render to prevent infinity loop Gitu ya Kenapa? Kalau pacar saya jumlahnya satu Maka nama pacarnya adalah Jody Misalnya gitu Cek lagi Uhuy Tambah Jadi Jody karena dia sama dengan satu Tambah jadi Uhuy lagi Karena Best practice-nya adalah Di dalam sini kita itu punya sebuah built-in callback Dari si U-State-nya sendiri yang bisa kita pakai untuk komparasi Data sebelumnya itu berapa, data terakhirnya berapa So, halo semuanya berjumpa lagi dengan Gue di sesi kedua sekarang ya Kemarin sesi satu Untuk pembahasan semester satu Eh semester dua, sorry Kita masih di area front-end Di area ReactJS Tanpa berlama-lama kita akan membahas satu hal yang Cukup penting dikala kita bermain yang namanya ReactJS ya bro ya Sebagai tools atau library front-end dari Javascript Sekarang kita buka aja folder yang kemarin Kemarin kan udah ada sesi satu ya Ya nggak ada sesi satu kan Gue akan ajarkan cara kopas yang pertama itu Dan nanti kita akan ajarkan cara bermain hook ya Jadi ReactJS itu Kalau tanpa hook kayaknya kurang sedap Bener Sekarang kalian coba buka yang folder sesi satu Terus Control A semuanya gini Tapi tanpa node modulesnya ya Tanpa node modulesnya Nah ini Cara untuk meng-copy paste Project-project yang pakai library atau framework Javascript Atau project-project yang ada modul-modul Javascriptnya Jadi node modulesnya nggak usah di-include gitu Sama kayak ketika lu masukin ke github Dan seperti biasa video ini Newbie friendly Alias untuk pemula pun bisa diikutin juga Dan mungkin bahkan bagi yang udah bermain ReactJS Masih belum tahu tentang hook Karena masih bermain pakai kelas komponen Misalnya kayak gitu Jadi bisa ikutan bareng disini Kita kerjain sama-sama gitu ya Ntar gue kasih tahu seputar hook itu Kurang lebih yang paling dasarnya seperti apa disini Nanti kita perdalam lagi oke Ini dikopas aja yang sesi 1 Kita copy kayak gini Kalau kalian nggak punya foldernya Ntar gue bakal upload di github Jadi selalu cek deskripsi Kalau kalian nonton video-video Cui University di playlist gue ya Jadi ini adalah playlist Cui University Yang bisa kalian cek di menu playlist youtube gue Ataupun di homepage youtube gue Sekarang kita bikin folder baru disini New folder sesi 2 Kayak gitu Terus masuk ke dalamnya Kita tempel past T Dan kita tungguin Nah ini tercipta hal yang sama seperti yang tadi Tapi tanpa node modules Ini kalau kita running itu nggak akan bisa jalan bro Karena nggak ada node modulesnya Kalau nggak percaya kita coba buka ya Kalian bisa pakai terminal power cell disini Klik kanan Tapi sebelum klik kanan Pencet dulu tombol shiftnya Shift diteken Klik kanan Power cellnya muncul Klik Mau pakai power cell atau apapun Terserah itu sama saja Tidak terlalu berpengaruh gitu ya Lebih ke selera aja Disini gue pakai power cell dulu aja Untuk pertama kali kita coba Dan kalau kalian running itu nggak akan bisa Sebelumnya kita cek dulu VS Code ya Kita buka VS Code nya Lalu tinggal ketik kode spasi titik seperti ini Akan terbuka Tapi kalau nggak terbuka Lu buka manual aja bro Buka VS Code nya manual Masukin foldernya ke sana Seperti biasanya kalau lu ngoding kayak gitu Jadi intinya kurang lebih di sesi kedua ini Kita akan perdalam hook itu seperti apa Dan juga stat gitu ya Jadi hook dan stat itu satu paket yang mesti kita pelajari juga di dalam React.js Setelah di sesi 1 kita belajar yang namanya komponen Kirim property ke dalam komponen Dan juga mainan parent to child yang ada di komponen Nanti ke depannya kita akan mempelajari dari child ke parent Kayak gitu Dengan cara-cara tertentu Ada banyak banget cara disini Untuk mempelajari ataupun mengimplementasikan Gimana proses data atau perpindahan data itu terjadi di React.js Itu bisa terserah kalian Karena seperti biasa Gue selalu bilang kalau React.js itu Penuh dengan kebebasan Jadi kalian serah kalian mau ngapain aja juga Bebas gitu ya Tunggu ini kayaknya Nafbar gue kegedean deh Bentar gue turunin dikit ya Set Nah segini ceritanya Oke Ship Sekarang kita masuk ke SRC Atau ke Ya SRC kan ini masih sama kayak kemarin APP.js Masih yang profile dan introduction yang kayak gini ya Masih ya Sama kayak kemarin ya Ada yang udah berhasil Kalau ada ya silahkan di kolom komentar Kalau sudah berhasil Terus kita perhatikan ke package.json Terakhir itu kan Scriptnya kita ganti jadi lari deh ya Nah kayak gitu Gak terlalu penting kan Tapi bisa Maksudnya tuh ini bisa kita custom Jadi kita ganti lagi Balikin ke npm start Ya Script yang di package.json itu diganti jadi start Supaya untuk runningnya tuh standar Npm start aja Sekarang kita ketik npm start Tidak akan bisa Karena react script Is not recognized As an internal or external common Kayak gitu ya Artinya node modules itu tidak ada Jadi react script tidak bisa dieksekusi Maka caranya Karena tadi kita kopas tanpa node module Sekarang kita install node modulnya Npm i Spasi Apa? Gak usah pake spasi Npm i doang Kayak gitu Kenapa? Karena Apa-apa Ini penting ya Buat yang belum tau ya Kalau mainan javascript Apa-apa yang ada di dalam package.json Itu nanti akan tercipta Ke node module Kurang lebih kayak gitu bro Loh kok ini jadi ada di sebelah sini gua Oke lah Gak apa-apa Kayak gitu aja ya Lebih menarik Ini jadi gua bisa naikin lagi nih sedikit Nah Kayak gitu Apa-apa yang ada di dalam package.json Itu akan Masuk sebagai node modules Ya Yang terlebih yang di dalam Dependencies Sini Perhatikan Kalau kita npm i Maka kita akan menginstall Apa-apa yang ada disini Kita npm i enter Pret Mana sih enter Nah Gitu ya Tungguin Maka dia akan terinstall Tuh Masuk node modulesnya Apa-apa yang ada disini Dan hal-hal lainnya Yang tidak terlalu Krusial Akan masuk sana gitu Kurang lebih Sambil menunggu Tapi kayaknya udah kelar deh Den boleh dibukain jendelanya Den Agak-agak gerah Den Ini boleh Ini nih Ini Oke bro Ini sudah terinstall Npm modulnya Maka tadi kan gak bisa npm start ya Sekarang itu bakal bisa Gitu loh Harusnya Karena kita sudah Npm install Sekarang npm start Nah itu Udah bisa ya Jadi kalau kalian Misalnya mau kopas kodingan orang Nih ya bro Nemu kodingan bagus Jangan aman node modulnya Lama Nanti kopas-kopasnya Itu bakal lama Capek komputernya Kasian Tanpa node modul ya Kalau mau ngopi Projectan react Atau apa itu Tanpa node modul Makanya Kenapa di github Atau dimana-mana Di repository itu Tidak ada node modulnya Karena Itu nanti di npm install Setelah lu dapet Projectannya gitu Bro kurang lebih ya Itu fundamental awal Ketika bermain project JS lah Kurang lebih kayak gitu Sama kayak di yang lain-lain juga Di Laravel Ataupun dimana juga sama Oke sesuai Obrolan kita di awal Kita akan mempelajari Stat dan juga hook Tapi sebelum ke hook Kita pelajari statnya dulu Karena itu yang paling Nikmat untuk dipelajari di awal Buka APP JS kalian Ada profil Dan ada introduction Seperti ini Bener Introduction udah ada Dua biji Dan kalian Udah punya Komponen juga disini Ada komponen Sorry kalau Deden batuk ya Disini Deden sedang Menemani saya gitu bro ya Karena Malam dan hujan Gak seru bro Kalau sendirian doang Jadi ada teman ngobrol Sama Deden Bener Den ya Nanti kesimpulannya Sama Deden lah Dikasih pantun gitu Kalau masih ada Si Dedennya disini Oke lanjut lagi Ini ada folder komponen Yang mana folder komponen ini Kita panggil Di app.js Gitu ya Jadi profile Introduction Apa-apa yang ada disini Adalah berdasarkan Yang ada di dalam Komponen Yang sudah kita import Di dalam app.js Yang mana ini artinya Ini kita flashback dikit ya Dari materi yang kemarin Artinya kita memiliki Komponen tersendiri Gak pakai lagi Tag tag HTML Kayak H1 Di luaran sini Jadi app.js ini adalah Parentnya Oke kalau gue Komentari disini Parent komponen Right Parent komponen Tidak memiliki H1, H2, H2 Jadi lebih enak dibaca Tapi kalaupun ke dalam sini Lu bakal melihat Disini tuh sebenarnya Isinya div H1 Gitu-gitu juga Gitu ya Intinya kurang lebih Komponen biar Enak dibaca aja Dan bisa reusable nantinya Sekarang kita bermain state Taruh lah disini Kita punya state Cara bermain state itu Kita tinggal import Dari bawaan modulnya react Cara importnya Tinggal ketik di atas sini Import ya React Koma Kurawal Kayak gini Oke Use state Spasi From Oke React Cukup kayak gitu aja Ini use state Akan kita pake Nah sebelumnya Use state itu apa bang Kalau di react.js Kalau di PHP Misalnya nih Kalau kita compare ke bahasa yang lain Ini tuh kayak Sama aja kayak penampungan data Sementara lah Kurang lebih kayak gitu Yang bisa kita set ulang Dengan fungsin yang kita punya Built in di Use state nya nanti Gitu Kalau di PHP itu Biasanya kayak Public Variable mungkin gitu ya Public variable yang ada di luar Function Skopnya Nanti bisa di set Dan bisa dipanggil terus-menerus Misalnya kayak gitu Kurang lebih lah ya Kita coba bikin Satu disini Cons alias variable Dan apa yang akan kita tempel Di dalam use state adalah Array Formatnya seperti ini Terus kasih sama dengan disini Panggil use state nya Kayak gitu Dalam kurung Nah udah Gue jelasin dulu Cons Itu kan Untuk kita declare variable ya bro Disini kita gak declare variable apapun Tapi kita masukin array Terus kita panggil use state yang ada Di bawaan react nya sini Libera disini Bener ya Kurang lebih kayak gitu Ini gue sambil monitoring OBS nya Takutnya error Oke Terus Di dalam array ini tuh Punya dua parameter bro Sama kayak function Kurang lebih gitu ya Jadi variable cons ini Kalau kita udah declare sama dengan use state Seperti ini Si use state ini Mengharuskan kita Memasukkan dua parameter Di dalam variable yang kita bikin Nah disini Taruh lah Gue pengen bikin Misalnya Apa ya Pacar saya Gini misalnya Pacar saya Pacar saya S nya gede Camel case Seperti biasa JavaScript ya Koma Karena dua parameter Jadi kita kasih koma Ini variable nya ya Pacar saya Terus satu lagi Set pacar saya P nya gede ya Karena apa-apa yang setelah Apa kalimat pertama Dia besar gitu Itu Camel case Pacar saya disini Tugasnya adalah sebagai Si Kalau di java Atau di python Atau dimana Itu kayak setter dan getter Ini getter Ini setter Oke Gue coba kasih komen disini Kiri sama dengan setter Eh getter Sorry Kanan sama dengan Setter Jadi kalau dibaca Pacar saya ini adalah Variable get nya Set pacar saya ini adalah Function untuk nge set nya Gitu Oke Sekarang Di dalam kurung sini Ini adalah Nilai default Dari si Stat yang kita punya Stat itu anggap aja Data sementara Oke biar gampang Data sementara pacar saya Itu default nilainya Mau berapa Mau apa Mau kayak gimana Mau true Mau false Mau string Bolehan Number Terserah lu Taruh lah Kalau disini kita kasih Gue Ariel Noah Eh jangan Ariel Noah Siapa tuh CWT den Siapa yang lagi rame Ah Brisia Jody aja deh Gimana tulisannya Brisia Ya biasa Pacar saya You state Brisia Artinya Sekarang Sebelum kita panggil Pacar saya pun Si pacar saya ini tuh Sudah punya nilai Nilainya adalah Brisia dengan Tipe string Oke So kalau gue panggil Di atas profil sini Gue masukin misalnya disini H1 Kayak gini aja Terus cara memanggil Variable Ini kan kayak Variable aja gitu Panggil aja yang pacar saya Jangan yang set pacar saya Karena set pacar saya Parameter Kedua Di dalam You state Itu kan tadi Gue udah jelasin bahwa Disini adalah untuk Setternya Kiri adalah getternya Karena getternya udah punya Nilai Brisia Maka kita munculkan Saja kesini Dengan cara kurawal Seperti biasa gini Untuk pemanggilan Variable Biasa aja gitu loh Pacar saya panggil gitu Kalau lu save Pas lu cek lagi ke browser Ini udah gue running ya Oke Kita cek ke browser Maka Kalau kita Ini gue nyalain gak sih Oh Nyalah Kok 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 loading Kenapa Bentar Something wrong Bentar Gue matiin dulu Nyalain lagi ya Ada yang aneh itu Harusnya Langsung auto reload kan Tapi dia gak auto reload Kayaknya nyuruh gue Ngopi dulu Nah Ada ya Muncul gak Brisia Ini gue zoom in 200 Sekian persen Brisia Dari mana Brisia Kalau Kalau si sesi 1 Cui University Semester 2 Itu ada di dalam profil sini Sesi 1 Cui semester 2 Lalu Hal lainnya yang ada di Introduction Halo nama saya adalah Dea Frizal Itu adalah di Introduction Introduction sini Ya Ini kalian bisa lihat Betul Tuh Halo nama saya adalah Props name Props name Seperti materi 1 kita Telah mempelajari props ya Yang ini Yang ini Itu langsung Ngambil yang dari sini Brisia Kalau ini kita kosongkan Maka ya Tidak akan ada apa-apa Karena nilai defaultnya Itu tidak ada Gitu loh bro Tuh Tidak muncul apa-apa Di sana Di atas sana Kalau kita Munculkan True Di sini Misalnya Ya berarti dia nilainya True Gini juga bisa ya True Tidak muncul apa-apa Karena nilai True aja gitu Tidak ada string Tidak muncul ke depan Kalau ini nilainya Number 123 Kayak gini Ya kita lihat lagi Ke browser 123 Gitu Kurang lebih Itu Awal kali State ya Sekarang misalnya Pacar saya Taruh lah defaultnya 1 Saya punya pacar saya 1 Lalu taruh di h1 nya Pacar saya Ya Sini Saya memiliki Memiliki Titik 2 Kayak gitu Di sini Pacar Yang ini Introduction Boleh di hapus dulu deh ya Maksudnya di komen dulu Biar gak pusing Nah ini juga profil Kita awasin dulu Jadi Kita cuma main h1 nya dulu Untuk pembelajaran ini ya Saya ke browser Saya memiliki Satu pacar Oke Kalau Kita tambah ini 2 Gini Maka Dia Meliki 2 pacar Ya dan seterusnya Sekarang tugas kita Kita coba Bikin satu tombol Untuk menambahkan ya Ini yang Paling standar format Ketika kita belajar react Itu menambahkan angka Biasanya gitu Pake state ya Jadi kita ikutin aja lah Dengan pemahaman Masing-masing Dengan penjelasan gue Semoga kalian paham Dengan caranya Masing-masing gitu ya Di bawah sini Kita bikin tombol Button Kayak gini Terus disini Misalnya Tambah pacar Gitu Button itu punya property Dari bawaan Element HTML nya OnClick Kalau di javascript Itu HTML case Maka ketika OnClick Di dalam React.js Maksudnya React.js Itu C nya harus gede Gak bisa C nya kecil ya bro ya Karena kalau kecil itu yang HTML biasa Ya OnClick button Kecil C nya itu HTML biasa Kalau di React C nya gede Apapun itu Gitu ya Yang keduanya biasanya gede Lalu disini Kita akan set Si pacar sayanya Oke Ketika tombol ini di klik Maka kita set pacar sayanya Kita ubah dulu nilainya Sebelum kita tambah biar gak terlalu pusing Set pacar saya Taruh aja kayak gini Oke Dalam kurung Karena dia function Oke Kita akan merubah nilai yang ada di dalam use state nya Set pacar saya Berapa nilai barunya Misalnya 5 Oke Kita save aja Terus cek lagi ke browser Refresh Akan error Kenapa error? Inspect element Ini ada hal yang akan gue jelaskan juga Yang cukup penting Kita pergi ke console Error React limit the number of render to prevent infinity loop Gitu ya Kenapa? Karena kita tidak binding Kita tidak binding on click nya Karena ini adalah button on click Yang mana kalau di javascript biasa tuh kayak semacam prevent default nya harus ada Kayak gitu-gitu Untuk ngebinding ini supaya tidak looping infinity loop gitu ya bro Untuk binding datanya oke Ini adalah error function yang artinya Buka tutup Sama dengan Lebih dari itu sama dengan function Sama saja gitu loh bro Ini tuh kayak Function-function juga Cuman ini disebutnya error function yang ada di dalam es 6 Kurang lebih kayak gitu Jadi kita panggil set pacar sayanya Disini Dalam kurung Misalnya Sini 5 Kayak gitu Save Balik lagi ke browser Kita cek refresh Tadinya 1 Kalau klik tambah pacar Maka sekarang jadi 5 Aman oke Itu ya Biar gampang pakai error function Untuk yang ada di dalam sini Lalu Best practice nya adalah Di dalam sini itu kita punya callback Ya di dalam set pacar say itu kita punya callback Kita Panggil buka tutupnya lagi Ya Terus kasih sama dengan lebih dari Oke Di dalam sini kita itu punya Sebuah Built-in Callback Dari si use state nya sendiri Yang bisa kita pakai untuk komparasi Data sebelumnya itu berapa Data terakhirnya berapa Taruh lah disini previous Dan untuk Validasi yang kayak tadi Itu tinggal ditambahin Prev Plus 1 Kurang lebih kayak gini Yang artinya Data sebelumnya Maka data sebelumnya Akan ditambahkan plus 1 Ini best practice Dari react.js nya sono Oke Sama aja kayak yang tadi Cuma ini best practice nya Kata react nya sana Jadi kita tidak memanggil lagi Variable pacar saya Kita masuk langsung Kedalam use state nya Build-in function nya Memiliki callback Yang namanya callback nya bebas Ini bisa kalian set asd Ini asd Serah lu juga Kalau namanya callback Berarti serah kalian ya Tapi Yang lebih prefer adalah Tulis aja pref Supaya Tau bahwa ini tuh Data terakhir ditambah 1 Kurang lebih gitu Biar enak bacanya Oke Cek lagi ke browser Kita refresh 1 Tambah pacar 2 3 4 5 6 Berfungsi ya Kurang lebih seperti itu Kalau pengen berkurang Kayak gimana bang Tinggal ini lu kopas aja ke bawah Pencet Alt Shift Terus Arrow bawah Atau panah bawah Panah atas Panah bawah aja kayak gini Ini ganti jadi minus Terus ini Diganti jadi Kurangi pacar Atau putuskan Putuskan pacar Oke Nah Seperti itu Putuskan pacar Tambah pacar Maka sekarang Kalau kita cek ke browser Kita refresh dulu Ya satu Tambah pacar Tambah pacar Putus pacar Naik turun ya Oke Dengan best practice Eh dengan Iya best practice lah Udah pasti jelas Masa best practice Best dong Nah tinggal PR kalian adalah Untuk state ini Minusnya ini Minusnya masih ada Itu buat tugas kalian Tinggal validasi Jika Pacar saya Nilainya kurang Dari satu Maka jangan dikurangin Kurang lebih kan kayak gitu ya Jika tidak Maka boleh ditambahin Misalnya kayak gitu-gitulah Pokoknya lu validasi aja Buat PR lu sendiri di Situ Nanti kodingannya lu bisa share Ke cuuniverse.co Gitu Ke forum cuuniverse.co Itu seputar state Kurang lebih kayak gitu aja Yang paling standar Sederhana Semoga kalian mengerti Bahwa state itu Kayak cuman gitu doang Bro gak ada Hal-hal aneh lagi State tuh udah tinggal Panggil Pake-panggil Pake gitu Udah kayak si lon Itu Lon Lon tik Lon tik 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 Disini juga bisa Kalian lakukan sesuatu Di Dalam state ini ya Lu bisa masukin lagi Array Misalnya kayak gini Ini misalnya Set datas Gitu ya Terus disini Datas kayak gini Misalnya arraynya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kayak gitu Boleh Lu masukin disini Datasnya Gak akan bisa Karena dia array Sedangkan ini adalah Elemen HTML lu Jadi kalau lu save pun Disini akan Eh bisa Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 Karena ini arraynya Masih satu ya Masih satu Belum bersifat Object of array Sorry Kalau misalnya disini Kayak macam data dari API Misalnya data dari Backend dari database Kayak gitu Kayak gini Misalnya contoh Datas Misalnya kayak gitu X sama dengan 1, 2, 3 Y sama dengan 3, 3, 3 Misalnya kayak gini Datas ini Kalau kita panggil Maka akan rusak Error Kayak gitu Kurang lebih Caranya harus kayak gimana Caranya harus kita mapping Nanti masalah mapping Kita akan coba Di sesi berikutnya Tapi intinya Seputar State Untuk perkenalan awal Di sesi kedua Kayak gini Sekarang kita masuk Ke yang namanya Hook ya bro Di dalam React.js Ini kita biarkan saja Kita coba bermain hook Hook itu Kita kalau di Kelas Komponen Itu kayak semacam Komponen didmon Komponen willmon Kalau di React Kalau lu baca dokumentasi ya Mungkin udah pada tau juga Terus komponen didupdate Komponen willupdate Willunmon Kayak gitu-gitu Kalau kelas komponen Tapi kalau di Functional Functional komponen Yang kita mainin saat ini React hook itu kayak Use effect Use reducer Use context Use apa Use apa Yang use Kayak gitu Kurang lebih ya Nah yang akan kita pelajari Hook saat ini Di sesi ini Kita akan mempelajari Yang paling fundamental Krusial Adalah Use effectnya dulu ya Supaya tau Jadi Buat kalian yang belum pernah tau Use effect di dalam React Atau Kurang lebih ini tuh kayak Semacam life cycle nya Dari React.js Bagaimana caranya Untuk bisa merender-render Sesuatu Dari segala elemen Yang ada disini tuh Dirender ke browsernya Itu kayak gimana sih Permainannya Nah mainannya itu Di dalam use effect Kita coba dulu disini Panggil Use effect Nah disini tambahin ya Koma Use effect Kayak gitu Terus anda panggil disini Use effect nya Use effect Kayak gitu Pakai arrow function Ya Ini masih kita buka tutup Terus kita pakai arrow function Biar gak pusing Tinggal kayak gini Buka sama dengan Lebih dari Kurawal Enter Nah format nya Format nya selalu seperti itu Biar tidak pusing Ini adalah format awal Use effect Untuk render Setiap perubahan Objek yang terjadi Di dalam browsernya Kurang lebih kayak gitu Kalau kita console log disini Console.log Misalnya testing Dia akan terender Pertama kali Ketika kita buka Browsernya Oke Sekalian coba Cek ke browser Kita refresh Testing Dia terender Oke Ini akan gue kasih tau bedanya Antara use effect yang ini Terus yang ini Sama yang ini Yang gitu-gitu Itu nanti bakal gue kasih tau bedanya juga Tapi sebelum itu Mungkin masih banyak yang belum tau juga Antara kurawal dan Apa Antara siku dan gak siku gitu Araya atau enggak gitu Ini artinya Setiap terjadi perubahan data Yang ada di Komponen fungsional ini Console.log testing ini Akan tereksekusi Oke Kita kasih contoh Console.log testing Akan tereksekusi Ketika perubahan data Apapun yang terjadi Sedangkan disini Kita punya tombol Untuk merubah nilai Pacar saya Itu ada berapa Kalau kita klik Tombol buttonnya Maka Console.log testing pun Akan tereksekusi lagi Karena dia tereksekusi Jika ada perubahan data Yang ada di dalam Elemen-elemen Yang ada di fungsional Komponennya Cek aja Pret Testing bertambah ya Cret 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 Bener ya Efeknya apa Efeknya bisa Ke performance issues Yang mana Artinya Apa yang kita lakukan Di dalam UseEffect Itu Apa gitu Tergantung Lu mengapain dulu Di UseEffect sini Biasanya kan untuk Fetching data ke belakang Ke API Atau merubah Komponen yang ada Atau apapun terserah Tapi kalau kita Menggunakan yang Kayak ginian Ketika kita Ngeklik tombol button Ini kan jadi Ter-trigger nih Console testingnya Yang mana sebenarnya Kita console.log testing itu Nggak mau deh Nggak mau Nggak mau ter-trigger Ketika ada perubahan data Gue pengennya sekali doang Pas websitenya dibuka Untuk ngasih tau Halo Misalnya kayak gitu doang Atau misalnya ketika Alert doang Gini deh Kita kasih alert aja Alert Halo Halo Hehehe Gini ya Oke kita Cek lagi ke browser Kan muncul Halo Hehehe Nih Kita refresh Halo Hehehe Halo Hehehe Dua kali Lalu ketika kita klik Tambah pacar Muncul lagi Klik lagi Muncul lagi Muncul lagi Gue pengen cuman sekali Pas buka websitenya User bisa tau Halo Welcome Misalnya gitu Sekali doang Maka caranya adalah Pake Di sebelah sini Koma Pake siku Kayak gini Yang artinya dia akan Alert Halo Hehehe Tereksekusi Satu kali ketika Browsernya Pertama kali dibuka Ya Sekarang save Ini jangan lupa koma ya Kayak gitu Ini artinya Based on Tidak Tidak based on data apapun Jadi pertama kali doang Itu disebutnya Si life cycle reactnya ya Kalau kita refresh Maka dia Halo Hehehe Sekali Kita klik tambah pacar Tidak akan muncul Kurang pacar Tidak akan muncul Ya Mengerti ya Kurang lebih kayak gitu Lalu Kalau dia pengen Muncul berdasarkan Sesuatu data yang berubah Misalnya data pacar saya Maka kita lakukan sesuatu bang Oke Misal nih Kita taruh Misal ya Hmm Kita punya satu lagi Disini Namanya Misalnya Itu kan pacar saya Nama pacar Misalnya disini Nama pacar Set Nama Pacar Misalnya kayak gitu Just set String kosong Oke Kita akan Merubah Nilai default Nama pacar Yang tadinya Tidak ada Nama pacarnya Menjadi Ada namanya Ketika Tombol Diklik Si pacar saya ini Gitu ya Kita cobain ya Alert ini kita hapus Terus Ketika Ketika pacar saya itu Bertambah Bukan satu Maka dia Akan Meng-set Nama pacarnya Menjadi Bukan kosong Tapi jadi sesuatu Jadi disini Ketika Ini ya Kalau ini ketika Renderan pertama ya Kita coba dulu ketika Renderan pertama Renderan pertama Set nama pacar Jadi Jody Misalnya kayak gitu Save aja Terus panggil Nama pacarnya disini Kita kasih misalnya H5 Atau Ya H5 boleh Nama pacar Titik 2 Kayak gini Nama Pacar Kayak gitu ya H5 sini Jadi Ketika renderan pertama Browser dibuka Dibuka nih Di refresh Pret Tadinya kosong Akan terset sekali Jadi Jody Langsung dipanggil disini Nama pacarnya Gitu Sama aja kayak Lu naruh Jody ini disini Kalau lu refresh lagi Nama pacar saya Jody Refresh Nama pacar saya Jody Kalau kita tambah pacar Jody tidak akan berubah Bagaimana gue pengen Merubah yang tadinya kosong Jadi Berisi Ketika di klik Tambah pacar Maka Caranya Disini Ini adalah Triggernya Dia akan nge-set nama pacar Berdasarkan apa Berdasarkan pacar Saya Ya Berdasarkan perubahan data Yang terjadi di pacar saya Ketika pacar saya Ada perubahan data Maka set nama pacar saya Itu kurang lebih Kalau dibaca use effect yang ini Jadi ada tiga mode kurang lebih Yang tadi Tanpa Array Yang kedua dengan Array Tapi isi Array nya kosong Yang ketiga Dengan Array Tapi isi Array nya Manggil variable yang ada Gitu If Pacar saya Lebih dari Satu Maka Ini Kayak gini lah Kayak gini kurang lebih ya Jika pacar saya lebih dari satu Gitu aja Biar gambil Maka set nama pacar saya Jody Oke Kita coba ke browser Refresh Kosong ya Satu tidak Tapi kalau dua dia jadi Jody Pret Jody Kurang lebih seperti itu Ya Kalau Tidak pakai ini Sekali render Maka pacar saya lebih dari satu Kita coba Sret Satu Dua Tidak akan berubah Ngerti gak maksudnya bedanya Karena tertrigger nya ini hanya sekali ketika dibuka Browsernya Jadi Walaupun dikasih validasi Jika pacar saya lebih dari satu Maka set nama pacar saya Jody Misalnya gitu Gak akan bisa Karena ini renderan pertama kali doang Gitu loh Ya Nah Kalau kita masukin By pacar saya Ya Data ini Akan dieksekusi berdasarkan Perubahan data yang ada di dalam pacar saya Dan Jika pacar saya lebih dari satu Maka set nama pacar saya Jody Gitu misalnya Ya Kita coba refresh 0 1 Belum Jody Kalau lebih dari satu Maka Jody Kayak gitu Kurang lebih Else Kita bisa masukin else juga disini Misalnya Else Set nama pacar Misalnya jadi Uhuy Gitu Jadi pertama kali Diklik itu pasti Uhuy dulu Kalau pacar yang kedua itu Jody Misalnya Contoh Refresh Uhuy ya Karena 0 pacar Satu pacar masih Uhuy Dua pacar Jody Real time ya Tiga pacar Empat pacar Ya karena lebih dari Dua Kalau kita kasih sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan satu ya Kalau pacar saya jumlahnya satu Maka nama pacarnya adalah Jody Misalnya gitu Cek lagi Uhuy Tambah Jadi Jody Karena dia sama dengan satu Tambah Jadi Uhuy lagi Karena Ya Karena dia Sesuai lah Lu bisa tambahkan validasi Terserah lu Tapi intinya kurang lebih Permainannya seperti itu Semoga bisa dimengerti Seputar hook Untuk dasar ya Cuman kayak gitu doang Gak ada ribet-ribetnya Sebenernya cuman Muter-muter aja Gitu ya Dari sini ke sana Dari sana ke sini Dari sini ke situ Dari sini ke sana Kalau sudah mengerti konsepnya Dan peruntukannya Itu untuk apa Maka kalian akan mengerti juga Dan ada catatan juga Kalaupun ini dibeginikan Bisa saja Wah Mana Facebook gue Bisa saja Tapi kan tadi ada Performance isunya gitu Maksudnya Button akan tereksekusi Kapanpun Tadi kan di konsolog ya Ketika kalian ngapa-ngapain gitu Akan ada banyak Yang tereksekusi gitu Yang mana kita sebenarnya Cuman pengen ini doang Jadi Tergantung situasi Lu mau ngapain juga Lu mau bikin apa Kayak gimana Kayak gitu kurang lebih Dan nanti Kalau misalkan disini Kita fetching data API Itu ada juga Biasanya permainan Yang kita sebut sebagai Clean up function Supaya datanya Tidak ngeblank dulu lah Tidak error dulu Tidak apa Gak aneh-aneh Gak nyangkut gitu Jadi ada yang namanya Clean up Bukan clean up Clean up function sih Lebih ke Kalau di jaman kelas komponen Itu unmounting lah Kurang lebih kayak gitu Jadi nanti ada unmounting juga Tapi itu Rasanya Belum Gue jelasin di sesi ini Kayaknya nanti aja Untuk penjelasan seputar Apa Unmounting Karena kita Mesti main fetching data dulu Supaya lebih real aja Jadi nanti di sesi-sesi berikutnya Kita akan coba Untuk fetching data API Yang ada dari backend Ntar gue provide data Dari backendnya Yang formatnya JSON Terus kita consume Datanya Kita tampilkan ke TML Kita mapping Kita filter Kita sorting Dan lain-lain Kita bikin loading Segala macam Seperti di course-course gue Sebelumnya Untuk react.js Fundamental Seperti itu Kurang lebih Supaya memahami Nah ini juga Data pacar ini Dan segala macam Itu bisa dikirim ke Komponen-komponen Yang udah lu punya Terserah lu Jadi ini Fully Pokoknya Lu bisa ngapa-ngapain Kalau udah Dapet gambaran Kecilnya aja Gak usah jauh-jauh Gambaran kecilnya tuh Oh kayak gini Ternyata use effect Oh use tattoo Seperti ini Ternyata Alright Sekreatifnya lu Bisa Pokoknya Semoga bermanfaat Sesi kedua ini Buat kalian yang lagi Mencoba react.js Semoga Semakin menyenangkan Sampai jumpa di video Berikutnya Karena gue sudah di call Sama bini gue Ini udah video call Gue disuruh Apa ya Gue gak tau juga nih Di call apa ya Udah deh Kali aja dikasih jatah Bye-bye